Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Taki Masyal Dhani Suara Kelas 8B dari SMP Islam Tugasku Sekarang saya akan menceritakan dongeng tentang si Jempol Pengarangnya oleh Rosana Haryanti Dan penerbitnya Tiga Serangkai Pada zaman dahulu kala Hiduplah sepasang kakek dan nenek Yang tidak mempunyai anak Mereka selalu berdoa untuk mendapatkan anak Pada suatu hari Mereka dengar tangisan bayi Kakek dan nenek senang sekali Karena Tuhan memberikan mereka anak Mereka senang bermain dengan bayi itu Dan memberikan pakaian Akan tetapi Bayi itu hanya bertumbuh sebesar Jempol dan tak bisa bertumbuh lagi Mereka menamakannya si Jempol Walaupun kecil Si Jempol adalah anak yang sehat dan periang Tetapi teman-temannya suka mengganggu dia Sehingga ia menangis Lalu kakek dan menangis Lalu kakek berkata Mereka menangis Pergilah Bagus dan indah Wah gagal banget Sehingga si Jempol Lebih percaya diri Si Jempol langsung pergi ke kota Akan tetapi Si Jempol tersesat saat melewati Semak belukat Lalu ia bertemu dengan semut Hai semut Jalur menuju kota lewat mana Kamu bisa ikuti arus sungai Dan kamu terus lewat kanan Sehingga besok kamu tiba di kota Oke terima kasih Si Jempol menggunakan tudung mangkoknya Sebagai perahu Dan congkatnya sebagai dayu Sampai akhirnya Ia tiba di kota Wah kota ini ramai banget Mulai sekarang Saya ingin menjadi pengawal Pengawal sang tuan tanah Si Jempol berkeliling ke kota Sampai akhirnya Ia tiba di rumah yang indah Permisi 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 Keluarlah Sang tuan tanah dan putrinya Hmm Kamu anak kecil Mau apalah nak Saya ingin menjadi Pengawal mu Menjadi pengawalku Dengan badan kecil itu Kamu bisa apa Walaupun saya kecil Saya adalah Anak yang sehat Periang Dan berani Tetap Tiba-tiba Ada lebah mulai Menyengat sang putri Si Jempol Ambil pedangnya Dan tusuk Ya 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 Pergilah 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 Wah Terima kasih Ayah Menjadikan dia Pengawalku Walaupun kamu kecil Kamu adalah Anak yang berani Yang saya menemui Mulai sekarang Kamu menjaga putriku Akhirnya Ia menjadi pengawal putri Lalu Si Jempol Mengatakan Kepada Keputri Walau Apapun yang terjadi Kepadamu Saya akan Menjagamu Sang putri Adalah baik hati Ia mengajarkan Si Jempol Cara mencatat Atau menulis Dan membaca Sehingga Si Jempol Bisa menulis surat Dan Menulis surat Dan Memberi Dan mengirimnya Ke kaki dan nenek Pada suatu hari Putri Putri Berangkat menuju Ke kuil Tentu saja Si Jempol Menemaninya Tiba-tiba Tiba-tiba Tetapi Saat menuju Ke kuil Tiba-tiba Ada monster Si Jempol Si Jempol Langsung mengambil Pedangnya Dan monsternya Ambil Ambil putri Dan Dan Mau menjadikannya Istrinya Pengawal Kecil Tapi putrinya Cantik Si Jempol Tusuk Tusuk kulitnya Kamu Makhluk yang bodoh Saya akan Memakanmu Si Jempol Ditelan oleh monster Dan putri Langsung Pingsan Si Jempol Yang berani Tak mau Dikalahkan Ia Tusuk perut Monsternya Tidak Tidak Tahan sakitnya Ia Langsung menangis Langsung monster itu Muntahkan Si Jempol Si Jempol Si Jempol Bilang Hey Monster Apakah kamu Berani Melangku Tidak Tidak Maafkan aku Maafkan aku Oke Saya akan Maafkan kamu Tetapi Kamu harus Menjanji Tidak Melakukan Kejahatan Kepada orang lain Saya berjanji Saya berjanji Oke Sebagai tanda Janji kami Saya akan Memberikan Saya akan Saya akan memberikan Palu Punya Keluarga Aku Ini ajaib Ini ajaib Dan bisa Mengabulkan Mengabulkan Permintaanmu Si motor itu Pergi Wah Si Putri Langsung sadar Oh Terima kasih Jempol Eh Apa itu Ini pun Ini Palu Miliki oleh Keluarga Monster Iya Katanya Itu punya Iya Katanya Itu punya Keluarganya Katanya Itu ajaib Dan bisa Mengabulkan Permintaanmu Wah Ajaib Mau permintaanmu Apa Saya Mau menjadi Manusia normal Wah Ide bagus Cepat Si jempol Cepat Cepat Putri Cepat Putri Goyangkan Palu itu Si Putri Goyang Palu itu Dan akhirnya Si jempol Badan yang kecil Menjadi Membesar Wah Kamu tampan Banget Si jempol Menjadi Semerang Tampan Si jempol Mengantarkan Si putri Ke rumah Wah Terima kasih Terima kasih Jempol Karena kamu Menjaga putriku Yah Sama-sama Saya punya Permintaan Apa itu Permintaannya Maukah Menjadi Panglima Di kerajaan ini Si jempol Langsung menjawab Ya Saya menjadi Pengangguna Imammu Akhirnya Ia menjadi Panglima Di kerajaan ini Dan menjadi Sahabat Sang Putri Oh ya Dan dia Menceritakan Semua hal pun Ke kaki dan nenek Dalam surat Apa yang kita Bisa Mempelajari Dari sini Kekuatan Itu bukan dari Kekuatan Itu bukan dari Fisik Tetapi Itu dari Usaha Semangat Dan Keberanian Tetap semangat Untuk Untuk Lari Tetap semangat Untuk Untuk Mengambil Cita-citamu Teman-teman Bulan Bahasa Bulan Bahasa Utamakan Bahasa Indonesia Lestarikan Bahasa Daerah Dan Dan Kuasai Bahasa Asing Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih